Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema Yesus sumber segalanya. Dan yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Yohan Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Yesus memberimakan lima ribu orang. Setelah mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa dua belas bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat kisah ini di mana Yesus memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dan dua ekor ikan. Maka kisah ini sudah sangat-sangat terkenal. Bahkan kisah ini juga sudah banyak dikotbakan oleh pendeta-pendeta arotau oleh para pengkotbah saat ini. Namun tidak ada salahnya kalau pada sore hari ini kita kembali lagi belajar mengambil berkat dari teks yang ada pada saat ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita melihat kisah ini maka saya menganggap kisah Yesus membuat mujizat memberi makan lima ribu orang. Adalah sebuah kisah yang sangat istimewa. Mengapa kisah ini dikatakan sangat istimewa? Karena kisah ini ditulis dalam keempat injil sekaligus. Jadi kisah ini ditulis dalam keempat injil sekaligus. Dan keistimewaan lain dari kisah ini adalah bahwa kita bisa mempelajari banyak hal di dalam kisah Yesus memberi makan lima ribu orang. Kita bisa belajar tentang bagaimana perasaan murid-murid ketika disuruh Yesus memberi makan lima ribu orang. Belum ditambah laki-laki, anak-anak dan perempuan. Dengan apa yang mereka punya hanya lima roti dan dua ekor ikan. Bagaimana perasaan mereka saat itu? Kita juga bisa menarik pelajaran atau kita bisa meneliti lebih jauh tentang siapa anak kecil yang menyodorkan lima roti dan dua ekor ikan itu kepada Yesus. Dan kita juga bisa melihat bahwa apakah roti dan ikan itu sudah berlipat kali ganda baru murid-muridnya mengantarkan kepada banyak orang atau berlipat kali ganda ketika sementara dibagikan baru mujizat itu terjadi. Roti dan ikan itu berubah menjadi banyak. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari teks ini. Tapi hari ini saya hanya ingin membuat kita menyoroti satu hal yang menurut saya paling menarik yang bisa kita bahas adalah kita akan membahas tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kita tahu bahwa di dalam kisah ini Yesus adalah sumber mujizat itu sendiri. Karena itu hari ini kita akan melihat ada tiga hal yang dapat kita temui di dalam Yesus yang bisa kita temui di dalam Yesus dalam teks ini. Apa yang bisa kita temui di dalam diri Yesus dalam teks ini? Hal yang pertama yang akan kita lihat bahwa yang bisa kita temui di dalam teks ini dalam diri Yesus adalah bahwa Yesus Kristus sumber kecukupan. Yesus Kristus adalah sumber kecukupan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kalau kita baca tentang teks ini dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-13 setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ. Berita apa yang didengar oleh Yesus? Nah kalau kita baca baik-baik teks ini di dalam pasal yang ke-14 dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis itu telah mati di penggal kepalanya. Dan ketika itu murid-murid Yohanes datang memberi kabar kepada Yesus. Dan karena itu saat Yesus mendengar berita itu berita tentang kematian Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa Yesus akhirnya mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah ketika Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa apa yang terjadi ada begitu banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Dan kalau kita lihat teks selanjutnya bahwa saat itu Yesus tidak berespon untuk mengusir orang banyak yang ada karena jelas Yesus sedih akan kematian Yohanes Pembaptis. Makanya dia mau mengasingkan diri dan berdoa. Namun orang banyak yang datang mengikuti dia tidak membuat dia mengusir orang banyak tapi dia justru melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang pertama sikap Yesus kepada orang banyak saat datang menemui dia adalah bahwa Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak yang mengikuti dia. Matius 14 ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan yang sakit. Mengapa Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak yang ada datang mengikuti dia pada saat itu? Karena Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus begitu mengasihi orang-orang yang datang mengikuti dia. Karena Yesus pandang mereka seperti domba yang tidak bergembala. Itu hal yang pertama yang dilakukan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan Yesus selain dia berbelas kasihan kepada mereka tapi dikatakan Yesus mengajar firman Tuhan kepada mereka. Markus 9 ayat 11 berkata, Jadi saat itu Yesus juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak yang datang kepada Yesus saat itu. Nah hal ini mengajarkan kepada kita bahwa gereja tanpa gembala adalah sesuatu yang menyedihkan. Bahkan gereja membutuhkan juga hamba Tuhan yang betul-betul mengajarkan firman Tuhan yang baik kepada domba-dombanya. Ada banyak gereja yang punya gembala, kelihatannya punya pendeta, tapi justru mereka tidak mengajarkan firman Tuhan yang baik kepada domba-domba atau jemaat-jemaat yang ada. Ini berbeda dengan Yesus, orang banyak datang Yesus terima dan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Dan bukan hanya sampai di situ, sikap Yesus yang berikut adalah bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah saudara, dari sikap Yesus ini terlihat bahwa Yesus itu sangat memperhatikan aspek rohani dan juga aspek jasmani. Sekalipun Yesus itu lebih mementingkan aspek rohani, tapi ia tidak pernah mengabaikan apa yang namanya aspek jasmani. Ia juga peduli akan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Selain dia mengajarkan firman Tuhan, tapi dikatakan dia juga menyembuhkan orang yang sakit pada saat itu. Bukan hanya sampai sebatas itu, pada malam banyak orang mengikuti Yesus dan hari mulai menjelang malam, tidak ada satu pun dari orang-orang itu yang akhirnya bangun untuk pulang. Mereka tetap di situ dan ketika murid-murid lihat orang banyak tetap berada sampai hari menjelang malam, mereka datang kepada Yesus dan suruh supaya Yesus katakan kepada orang banyak untuk pulang atau supaya mereka pergi membeli makan. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang tidak, mereka harus berada di sini tapi kamu yang harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 15 hingga ayat 16. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Yesus begitu mengasihi orang-orang yang datang pada saat itu, Yesus tidak membubarkan mereka dalam keadaan lapar atau menyuruh mereka tetap berada di sana dalam keadaan lapar, tapi Yesus menyuruh murid-murid untuk kamu harus memberi mereka makan. Ini sungguh tidak masuk akal, dikatakan pada saat itu hanya ada lima roti dan dua ekor ikan, ini tidak cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Ya, lima ribu orang, belum termasuk laki-laki dan perempuan. Bahkan mungkin untuk satu perut sendiri, lima roti dan dua ekor ikan saja tidak cukup, apalagi untuk orang begitu banyak. Ya, namun kita tahu bahwa Allah kita, Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Saat itu dia sanggup mencukupkan kebutuhan umatnya. Bahkan mujizat yang dia lakukan dengan lima roti dan dua ekor ikan dapat memberi makan lima ribu orang, belum termasuklah perempuan dan anak-anak. Bahkan dikatakan sampai sisanya dua belas bakun. Ya, pada saat itu ada mujizat yang terjadi dan ada kecukupan makanan. Hanya dari lima roti dan dua ekor ikan dapat cukup memberi makan begitu banyak orang yang ada. Bahkan mengalami kelimpahan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita percaya dan kita imani bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya jelas mampu mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata dalam Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan ala segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun, ia peduli kepada kita, ia peduli kepada umatnya. Dia tidak hanya peduli dalam hal rohani saja, tapi dia juga peduli dalam hal jasmani dalam kehidupan kita. Ya, ia peduli akan kita, karena apa? Yesus sumber kecukupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu siap renungan ini saya ingat sebuah kesaksian hidup saya. Ini terjadi pada saya waktu saya ambil cuti untuk ada di Larantuka. Mungkin ada di sini yang dari Larantuka. Di Larantuka itu airnya sangat susah, Bapak Mama. Saya tidak tahu dulu-dulu, tapi waktu saya ada ke sana, di tempat kami itu sangat kesulitan air. Kami ada di kota-kota Larantukanya. Dan kalau air satu tengki di sini, Bapak Mama bisa dapat dengan harga Rp60.000-Rp70.000. Kalau di sana, satu tengki bisa dapat Rp250.000 dan ke atas. Itu satu tengki. Ini bukan di pinggiran, ini di kotanya. Dan karena itu, ada orang jual air itu pakai drum-drum. Satu drum itu Rp10.000 untuk air mandi. Lalu kalau air minum, orang biasa disebut di sana air Bama. Itu Rp15.000, kalau tidak Rp20.000 satu drum. Waktu itu, terus terang, waktu itu kami, karena kami di sana bukan tinggal di asrama, di pores, bukan kami kontrak rumah. Dan karena itu, ada banyak kebutuhan yang harus kami biayai di sana. Saya sebagai ibu rumah tangga, pusing-puyang untuk atur keuangan bagaimana untuk bisa mencukupi kebutuhan kami satu bulan. Nah, waktu itu, air di tempat saya itu habis. Dan karenanya saya bilang, aduh Tuhan, air di tempat saya habis. Katong ibu rumah tangga biasa pikir, mau bayar listrik kok, mau makan minum kok, beli air kok, pusing. Saat itu keuangan menipis. Tapi entah bagaimana, saya masuk ke kamar, saya pagi itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan, keuangan saya begini, saya butuh air karena air saya sudah habis. Untuk mandi, cuci, bahkan untuk minum, ya kalau minum kami bisa minta beberapa ember di tetangga. Tapi kalau untuk mandi, untuk cuci, ini bagaimana. Saya berdoa begitu, lalu ya sudah lah, saya aktivitas seperti biasa. Apa yang terjadi, Bapak Mama, itu saya ingat bulan Oktober. Waktu saya duduk-duduk, tiba-tiba ada angin kencang, tapi angin itu sudah angin basah. Kota Larantuka kan di sini gunung, kita di sini, di sini laut. Dari gurung itu saya sudah lihat mendung dan apa yang terjadi. Jam tiga, saya ingat persis, itu jam tiga sore, hujan pun datang. Hujan datang, saya bersyukur sekali. Orang Larantuka bilang, aduh, ini kemana ke bulan Oktober ada hujan. Semua pada lari ke rumah, saya bersyukur saat itu. Saya lari bukan masuk tidur, saya lari ambil ember, tak ada air, taruh di bak mandi. Betul saudara, saya saksikan ini. Dan akhirnya bak mandi saya penuh, drum saya penuh, lalu kemudian hujan berhenti, dan kemudian terik matahari terjadi. Dan aduh, habis hujan baru panas, maka panasnya benar-benar panas. Tapi saat itu saya, air mata saya jatuh. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu bahwa Tuhan akan kirim hujan. Saya pikir Tuhan akan tolong saya ketika saya butuh air, dengan kirim saya, ya mungkin dapat uang dari mana, begitu untuk beli air. Tapi di luar pikir saya, bahwa Tuhan bisa kasih hujan, sehingga saya dapat air. Bukan saya saja, tapi orang-orang di sekitar saya bersyukur karena saat itu hujan. Dan mamak-mamak bisa cuci pakaian, bisa timba air, taruh di derom, dan sebagainya. Dan ini sungguh luar biasa. Saya bilang, ini kesaksian yang sampai kapanpun saya tidak akan lupa. Bahwa Yesus, Allah kita, adalah sumber kecukupan kita, yang mencukupi kebutuhan kita. Beberapa hari lalu saya bersaksi kesaksian ini pada seorang pemuda. Dan saya bilang, kalau kita pikir-pikir tentang Elisa yang Tuhan kirim makan melalui burung gagak. Kita pikir saja. Burung gagak kok bisa kirim makan buat hamba Tuhan ini. Burung gagak kalau dapat lihat bangke atau dapat lihat daging, dia semua makan daluan. Tapi bisa Tuhan pakai burung gagak ini untuk pelihara hambanya. Jadi sumber kecukupan kita ada di dalam Kristus. Dan dia punya berbagai cara untuk menolong kita di luar kemampuan kita. Mungkin kita pikir begini, tapi Tuhan punya pertolongan pada umatnya sesuai dengan cara dia. Di luar kemampuan kita. Kita tidak sangka-sangka itu. Jadi Yesus adalah sumber kecukupan kita. Yesus adalah sumber kecukupan kebutuhan hidup kita. Dan karena itu seharusnya tidak membuat saya dan saudara itu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini. Matius 6 ayat 25 berkata, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan khawatir, jangan terus memikul beban berat dalam kehidupan kita di hati kita. Karena kalau saat kita khawatir, maka kita sementara meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita khawatir, maka kita sedang meragukan Allah dalam hidup kita. Kita tidak yakin bahwa dia sanggup mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Makanya Matius 6 ayat 29 berkata, Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberimakan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah ini luar biasa bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan khawatir. Karena di dalam dia, dia mampu mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari Kristus di dalam teks ini. Bahwa Yesus adalah sumber kecukupan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yesus adalah bahwa Yesus itu sumber ucapan syukur. Saudara, mengucap syukur sebelum makan itu merupakan sebuah tradisi yang ada di dalam masyarakat Yahudi. Karena itu orang Yahudi ketika mereka hendak makan, mereka bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, Terpujilah engkau, oh Tuhan ala kami, Raja Semesta Alam yang mengeluarkan roti dari bumi. Jadi ada ucapan syukur, mereka mau menikmati berkat Tuhan, mereka bersyukur untuk berkat hari itu kepada Tuhan. Dan karenanya Yesus juga melakukan hal ini. Setelah ia meneminta lima roti dan dua ekor ikan itu, ia mengucap syukur atas berkat yang ada. Yohanes 6 ayat 11 Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Matthew Henry berkomentar begini, Kristus tidak menunjuk salah seorang muridnya untuk memimpin doa berkat. Melainkan ia sendiri menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia memuji Allah atas persediaan makanan yang ada pada mereka. Nah ini luar biasa, bahwa Yesus memberi teladan dalam hal mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Bagaimana dengan kita? Ada orang yang kalau mau makan tidak peduli berdoa, langsung orang kumpul bilang habok saya makan tanpa duduk dan berdoa. Bahkan ada yang berdoanya super kilat, pegang piring begini, amin. Saya rasa itu tidak ada di sini, di luar sana banyak, tapi di gereja sini tidak ada. Ada banyak orang yang seperti itu. Hadapi berkat makan, saya pernah lihat di video di Facebook itu ya, ada anak yang berdoa makan mungkin terlalu panjang, dia diam-diam cubu nasi taruh di mulut begitu ya. Harusnya kita juga mengucap syukur atas berkat yang ada pada kita. Ini pelajaran bagi kita supaya kalau makan jangan lupa berdoa. Kalau ada yang di sini makan lupa berdoa, mari dengar firman Tuhan ini bertobat. Karena Yesus sendiri memberikan teladan dalam hal mengucap syukur atas berkat-berkat yang ada. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ada di Padanggurun, Tuhan memberikan mereka makan, yaitu mereka makan mana. Dan saat mereka makan mana mungkin lama-lama mereka bosan, lalu mereka akhirnya marah kepada Tuhan, mengeluh dengan makanan yang Tuhan berikan. Dan akhirnya apa yang terjadi, waktu Tuhan melihat semua yang mereka lakukan, akhirnya Tuhan pun menghukum mereka. Tidak ada di teks, saya baca, tidak ada di slide, tapi saya baca firman Tuhannya di sini. Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di Padanggurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Maksudnya mana? Mereka muak terhadap makanan itu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang mematuk mereka hingga banyak dari orang Israel yang mati. Saat itu Israel sudah diberi berkat oleh Tuhan, kasih mana? Tapi mereka bilang terhadap makanan ini kami muak. Mereka muak dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih mana pada saat itu. Akhirnya Tuhan pun menghukum mereka. Ya ada kalanya kita juga seperti itu. Kita tidak mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Tapi justru kita mengeluh dengan berkat Tuhan. Kalau makan ada ikan, daging, ketong mengucap syukur. Tapi kalau makanan hanya ada sayur kangkung yang tumis enak, atau kuah-kuah yang bak air, atau makan ikan tunjuk, maka ketong bergerutu-gerutu. Makan deh apa? Makan deh air mata nih. Itu banyak terjadi. Waktu saya siap renungan ini, saya juga ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah kasih kita nasi itu anugerah. Kalau ada nasi saja itu kita sudah bersyukur. Jangan sampai Tuhan hukum kita seperti bangsa Israel. Karena itu saudara, kita bersyukur atas semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Matthew Henry berkata begini, Ketika Yesus mengucap berkat, ia menengadah ke langit untuk mengajar kepada kita, bahwa di dalam doa kita harus memandang Allah sebagai Bapak yang di sorga. Ketika kita menerima kenikmatan-kemenikmatan lahiria, kita harus memandang ke sana bahwa kita mengambil dari Allah dan bergantung padanya dalam mendapatkan berkat. Jadi semua yang kita miliki, berkat-berkat yang kita nikmati saat ini, semua itu berasal daripada Tuhan. Dan karenanya kita harus mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena untuk mendapatkan semua itu, kita bergantung kepada dia. Dari dia baru kita dapat. Masa kita sudah dapat, kita tidak mau mengucap syukur. Jadi karena kalau kita dapat semua dari dia, harus ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Ingat pesan firman Tuhan ya, tentang mengucap syukur. Di dalam Efesos 5 ayat 20 dikatakan, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. 1 Thessalonica 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita lihat 2 ayat ini, maka ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mengucap syukur dalam segala hal yang bagaimana? Yang pertama, mengucap syukur dalam segala waktu kita. Mengucap syukur pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam, kita harus mengucap syukur. Bangun pagi bukan langsung cek HP, tapi bangun pagi berdoa dulu mengucap syukur karena Tuhan masih kasih kita hidup. Sekarang orang bangun pagi bukan mengucap syukur pada Tuhan tapi bangun pagi cek Facebook, cek Instagram, cek WA dan sebagainya. Tapi mereka lupa bersyukur kepada Tuhan yang memberi hidup. Mengucap syukur pada segala waktu, pada pagi, siang, malam hari, kita mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala keadaan. Entah itu keadaan yang baik atau buruk, kita harus mengucap syukur untuk segala keadaan yang ada. Baik itu keadaan kelimpahan maupun kekurangan, kita juga harus mengucap syukur. Mengapa? Karena Yesus sendiri pun juga mengajarkan kepada kita, tapi dia sudah mempraktekan tentang hal mengucap syukur terlebih dahulu untuk semua keberadaan atau apa yang ada pada kita. Ketika dia mengucap syukur atas berkat yang ada, lima roti dan dua ekor ikan, itu memberi gambaran teladan bagi kita bahwa bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Tidak dilihat dari besar kecilnya berkat itu, tidak diukur dari besar kecilnya berkat yang kita terima, tapi mari kita mengucap syukur. Kecil besar berkat yang kita terima itu datangnya dari dia dan harusnya kita bersyukur. Ini ajaran Yesus Kristus bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita lihat di dalam diri Yesus Kristus dalam teks ini adalah bahwa Yesus itu sumber pelayanan. Yesus itu sumber pelayanan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa di dalam poin yang pertama bahwa ketika Yesus ingin mengasingkan diri, ada banyak orang yang datang kepada Yesus, Yesus tidak menolak. Yesus penuh belas kasihan menerima orang banyak yang datang. Bahkan juga dikatakan Yesus mengajar, menyembuhkan, dan memberi mereka makan dengan apa yang ada pada saat itu. Matthew Henry berkata, Walaupun ia menyingkir demi keamanan dan ketenangannya sendiri, ia bersedia keluar dari peristirahatannya itu saat ia melihat orang banyak begitu rindu mendengarnya. Ia bersedia bekerja keras dan menampakkan diri demi jiwa-jiwa karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya sudah katakan tadi bahwa dia dengar akan kematian Yohanes Pembaptis dan itu membuat dia bersedih. Karena itu dia mengasingkan diri. Tapi apa? Ketika orang banyak datang kepada dia, dia mengesampingkan apa yang dia rasa. Karena dia berbelas kasihan, melihat begitu banyak jiwa yang ada. Nah ini luar biasa. Ini jadi teladan yang luar biasa bagi kita. bahwa dia memberi teladan dalam hal melayani yang luar biasa. Kita kalau ada masalah sedikit, dikasih pelayanan, kadang aduh beta ada begini nih, aduh beta pelayanan tidak ya. Tapi beda dengan Yesus. Yesus mengesampingkan apa yang dia rasa demi untuk jiwa-jiwa yang ada. Makanya di dalam Matthew 18 ayat 11 berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Ya, Yesus memberi teladan bagi kita dalam hal melayani. Dalam kehidupan Yesus di dunia, ia begitu setia dalam melayani. Ia mengajar firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, ia peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu, dia datang ke dunia. Matthew 18 ayat 11 tadi. Ia tidak mau bahwa beban pelayanan ini hanya ada di dalam hatinya, ia juga ingin agar beban pelayanan ini juga ada di dalam hati murid-muridnya. Sebab itu sekalipun, pada waktu itu, ia sanggup untuk memberi makan 5 ribu orang yang ada pada saat itu. Tapi itu tidak dilakukannya. Justru, ia berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Mengapa? Karena Yesus seolah-olah ingin berkata bahwa tanggung jawab ini bukan hanya saya saja, tapi kamu juga bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan, kita harus memiliki semangat melayani yang sama seperti Yesus. Kita memiliki hati yang sama seperti hati Yesus yang berbelas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang tersesat. Maka itu jadilah pelayan yang setia, pelayan Tuhan yang siap memberitakan Injil dalam segala keadaan dan melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Rasul Paulus memberi contoh yang luar biasa dalam hal ini. Dia melayani bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, semangatnya untuk memberitakan Injil tidak pernah kendor. Ada begitu banyak kesulitan, tantangan yang dia hadapi, membahayakan dirinya karena Injil. Tapi itu dia tidak pedulikan itu. Dia tetap punya semangat untuk menyatakan firman Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Kita yang ada di sini mungkin kita tidak seperti Paulus yang menderita mengalami penganieyaan dalam pelayanan. Tidak. Tapi ada banyak kita orang Kristen, ada banyak kita orang percaya yang kemudian mundur dari pelayanan hanya karena hal-hal sepele. Tersinggung sedikit, soalnya mau melayani. Berselisih sedikit, soalnya mau datang ke gereja pelayanan. Tidak didengar sedikit, tidak mau terlibat pelayanan. Itu kita. Apa yang kita alami ini belum sama seperti Paulus alami di dalam melayani Tuhan. Tapi kita hanya baru tersinggung, salah paham, soalnya didengar, wah, katong soalnya mau pelayanan. Eh, biar pibe soalnya mau pelayanan. Apa malas? Tapi mari kita belajar daripada Yesus Kristus. Dia punya hati yang luar biasa dalam melayani. Ya. Satu hal yang menarik bahwa untuk melayani, Yesus ingin agar hatinya itu untuk pelayanan ditenamkan kepada murid-muridnya. Dan bahwa juga bukan hanya sebatas itu, Yesus ingin agar murid-muridnya itu belajar bahwa hal melayani, melayani Tuhan tidak boleh bergantung pada kondisi yang ada pada saat itu. Ya. Entah itu kelimpahan, entah itu kekurangan, entah itu keadaan yang sedih sekalipun. Jangan bergantung pada keadaan yang ada. Tapi punya semangat untuk melayani. Kadang kita mau melayani, tetapi kalau keadaan yang berkelimpahan, baru kita mau melayani. Tapi kalau keadaan kekurangan, maka kita tidak mau melayani. Ya. Memang mudah bagi kita untuk melayani saat banyak uang. Mudah bagi gereja-gereja melayani saat kaya. Saat kas di bank itu tebal-tebal, mereka mau melayani. Tapi bagaimana kalau keadaan itu pas-pasan. Bagaimana kalau penghasilan tidak seberapa. Bagaimana kalau tekanan hidup yang begitu berat menimpa kita. Apakah kita masih mau untuk melayani Tuhan atau tidak. Ya. Di sini kita diajarkan oleh Yesus untuk melayani sekalipun ada dalam kondisi yang minus. Ya saudara, waktu saya buat persiapan renungan ini, saya ingat perjalanan daripada gereja ini. Waktu awal beli tanah, gereja punya uang berapa? Tidak ada. Tidak ada uang untuk beli tanah ini. Tapi cara Tuhan sendiri, Tuhan pakai. Dengan berbagai cara. Sehingga tanah ini bisa terbeli. Waktu bangun, uang ada berapa? Tidak ada. Tidak ada cukup uang untuk bangun gedung ini. Tapi toh bangunan ini bisa ada, kita pakai beribadah. Karena apa? Karena Tuhan punya cara untuk menolong. Gedung sekolah minggu yang saat ini dibangun, uang dari mana? Bulan depan, Warta Mimbar tadi pagi kata, kita butuh untuk naik atap 70 juta. Uang ada di mana 70 juta? Belum ada. Tapi apakah kita mundur untuk itu? Tidak. Karena melayani Tuhan, bukan hanya dalam keadaan yang kelimpahan, berkekurangan pun, kita harus tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Melayani Tuhan dengan kondisi kita, apa adanya. Ya, mungkin teman-teman di sini, ada yang mau melayani Tuhan, tapi, aduh, beta pintar menyanyi, kalau suruh beta angkat nada duluan, beta fals. Kalau beta ikut orang, beta pesuara lurus. Jangan takut, mari, sama-sama, kita melayani bergandengan tangan, yang bengkok-bengkok akan jadi lurus dengan sendirinya. Apa yang ada pada kita, kalau kita bawa kepada Tuhan, yang penting dengan hati yang tulus, untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan membuat sesuatu itu, menjadi luar biasa. Jika kita berani melayani dalam kondisi, yang ada pada kita, baik keadaan berlimpah, maupun minus, dalam keadaan keterbatasan kita, maka mata kita akan melihat begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan akan buat bagi kita dan bagi pelayanan kita. Saya sudah tanggal 3 Agustus 9 tahun gereja kita berdiri, dan 9 tahun ini saya belajar Tuhan dengan berbagai cara, Tuhan memberkati pelayanan ini. Walaupun secara manusia kita lihat jemaat seberapa, bangunan kiri kanan, kebutuhan kiri kanan, tapi Tuhan buat itu luar biasa. Dan sampai saat ini, bangunan ini ada, tanah ini ada, bangun lagi, itu kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan memberkati pelayanan kita. Asal apapun yang ada pada kita, kita bawa kepada dia. Saya katakan tadi bahwa kalau kita berani melayani Tuhan dengan kondisi seperti ini, maka kita akan melihat banyak perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terjadi dalam pelayanan kita. Itu Allah kita yang luar biasa. Sudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 hal, bahwa di dalam Kristus kita akan menemukan Yesus sumber kecukupan kita, Yesus sumber ucapan syukur kita, dan Yesus sumber pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita, membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan apapun yang ada pada kita, bergantunglah kepada Tuhan. Dan mari kita setia untuk melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa kami melihat di dalam engkau, engkau adalah sumber kecukupan kami, engkau sumber ucapan syukur kami, dan engkau sumber pelayanan kami. Biarlah kami boleh meneladani sikap Kristus dalam hal ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan juga menolong kami dan memberikan semangat kepada kami, untuk kami mau setia dan bersemangat di dalam melayani akan engkau. Dengan apapun yang ada pada kami, kiranya kami boleh bawa itu kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa hati kami yang penuh kerelaan dan ketulusan dalam melayani engkau, maka ada perbuatan-perbuatan ajaib yang akan kami lihat Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.